Sebuah kapal motor yang mengangkut 9 kontainer, 2 mobil pickup dan 2 sepeda motor tenggelam di Danau Touti, Kabupaten Luhu Timur, Sulawesi Selatan. Kapal lintas kabupaten ini karam usai dihantam ombak besar dalam perjalanan dari Sulawesi Tengah ke Surawako, Sulawesi Selatan. Detik-detik kapal tenggelam memicu kepanikan para penumpang dan kukapal. Meski demikian, dari 20 penumpang yang ikut dalam perjalanan, seluruhnya berhasil diselamatkan warga menggunakan perahu kayu. Warga dibantu petugas masih berupaya mengevakuasi mobil yang terapung. BPPD Luhu Timur masih melidiki penyebab kapal tenggelam.